Dalam sekejap mata, Longzantian telah merebut pedang panjang Zhuoyan. Pedang panjang itu diarahkan ke tenggorokan Zhuoyan, tapi Zhuoyan tidak berani bergerak. Jubah biru langit Longzantian bergoyang mengikuti angin, dan seluruh tubuhnya tidak memiliki fluktuasi sedikitpun dari cara kekaisaran, apalagi aura yang ganas dan ganas. Semua orang kuat tercengang. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga selesai sebelum saya dapat melihat keseluruhan prosesnya dengan jelas. Centang Tik-Tik Keringat dingin mengucur dari pipi Zhuoyan, pedang panjang itu sedikit bergetar, tidak ada kelainan yang terlihat dari luar, tapi Zhuoyan bisa merasakan kekuatan penghancur langit dan bumi terkandung di ujung pedang, begitu kekuatan itu meletus, dia adalah pasti mati, jadi dia tidak berani bergerak. Jantung Longchen berdebar kencang. Gerakan Longzantian sangat jelas dan jelas. Pada saat pedang panjang menghantam, ibu jari Longzantian berada tiga inci di depan ujung pedang. Pada saat itu, di ibu jari Longzantian, cahaya ilahi berwarna-warni menyala, dan empat jari lainnya bertumpu pada tubuh pedang. Longchen dengan jelas melihat pergelangan tangan Zhuoyan bergetar hebat pada saat itu. Longchen tahu bahwa ibu jari Longzantian membuat pedang panjang itu kehilangan keseimbangan, dan empat jari lainnya melepaskan kekuatan dari pedang panjang itu, dan kekuatan serangan balik terkonsentrasi pada pergelangan tangan Zhuoyan. Longzantian menyambar pedang panjang itu hanya ketika pergelangan tangannya sakit dan mati rasa. Namun, gerakan rumit tersebut selesai dalam sekejap. Penilaian yang tepat dan kontrol tingkat mikro akhirnya mencapai langkah yang hampir ajaib ini. Yang paling membuat Longchen takjub adalah kekuatan darah Longzantian langsung ditarik tanpa membuang sedikitpun. Tidak meyakinkan, datang lagi. Longzantian tiba-tiba memutar pedang panjang itu dan menyerahkan gagangnya kepada Zhuoyan. Zhuoyan tidak percaya, dan mengulurkan tangannya untuk memegang gagangnya. Namun, pada saat Longzantian melepaskannya, Zhuoyan memiliki wajah yang garang, dan pedang panjang itu terayun ke depan, menusuk dada Longzantian dengan cara yang hampir seperti serangan diam-diam. Berdengung. Namun, ketika pedang tajam itu berada tiga inci dari dada Longzantian, pedang itu tidak bisa bergerak maju lagi, karena dua jari Longzantian telah menjepitnya dengan rat. Pada saat itu, penonton terkejut, dan Longchen, yang seharusnya mendukung ayahnya, juga terlihat ngeri saat ini. Usaran air berwarna-warni seukuran telur muncul di antara dua jari Longzantian. Berdengung. Cahaya ilahi pedang panjang beredar, energi pedang ditembakkan, cahaya pedang membeku, dan ribuan raungan meraung. Jelas sekali, pedang ini mengumpulkan semua kekuatan Zhuoyan, tapi masih tidak bisa melepaskan diri dari dua jari Longzantian. Ayah, ini terlalu kuat. Monian tidak percaya. Serangan sebelumnya sudah merupakan sebuah mahakarya, tapi sekarang menghadapi serangan pedang mengamuk Zhuoyan, yang merupakan serangan diam-diam lainnya, Longzantian masih menanganinya dengan mudah. Yang terpenting adalah Longzantian tidak pernah menggunakan kekuatan surga, apalagi memanggil mahkota kekaisaran. Bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu besar. Silsilah Lingtian benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Longzantian berkata sambil tersenyum tipis. Berdengung Tiba-tiba jari Longzantian gemetar, Zhuoyan mengerang, dan mundur beberapa langkah. Boom-boom-boom Setiap kali Zhuoyan mundur selangkah, kekosongan di bawah kakinya runtuh. Setelah enam langkah berturut-turut, enam lubang terdistorsi muncul di bawah kakinya. Pemandangan itu sangat mengerikan. Wajah Zhuoyan memerah dan memutih, dan matanya penuh amarah. Apa yang dikatakan Longzantian tentang, pantas reputasinya, hanyalah sebuah penghinaan besar. Serangan diam-diamnya sangat tidak tahu malu dan tidak senonoh, dan pada akhirnya dia gagal. Baginya, empat kata tersebut tidak hanya sangat menyakitkan, tapi juga semakin menghinanya. Zhuoyan berdiri dalam kehampaan, seolah-olah orang-orang dari seluruh dunia meliriknya dengan pandangan menghina. Apakah kamu mengerti? Longzantian memandang Longchen dan bertanya. Jadi begitu, Longchen mengangguk. Mati. Ketika Longzantian sedang berbicara dengan Longchen, melihat Longzantian memunggungi dia, Zhuoyan tidak tahan lagi. Ci-ci-ci. Zhuoyan tampak gila, mahkota ungu terbakar, pedang tajam menembus udara, dan ribuan bayangan pedang muncul, menebas ke arah Longzantian. Berdengung. Menghadapi energi pedang Zhuoyan yang mengamuk, Longzantian mengulurkan jari telunjuknya, di mana tujuh warna kecemerlangan ilahi berkembang dengan cepat, dan tanda tak berujung mengalir di jari itu. Dang-dang-dang-dang. Longzantian melambaikan satu tangan, mengarahkan pedang ke seluruh langit, pedang tajam terpotong di jari-jarinya, dan terdengar suara dentang emas dan besi, sosok Zhuoyan ada di seluruh langit, dan dia memotong ratusan pedang dalam satu tarikan napas. Tapi mereka semua dikalahkan oleh Longzantian. Langit menghalangi mereka satu per satu. Berdengung. Tiba-tiba, bayangan pedang di seluruh langit menghilang, dan sosok Zhuoyan juga menghilang. Itu keluar dari udara dan langsung menuju ke Longchen. Orang-orang berseru, Zhuoyan ini tidak dapat menyerang untuk waktu yang lama, mengetahui bahwa dia jauh dari lawan Longzantian, dia bahkan menyerang Longchen dengan keji dan tanpa malu-malu. Patah. Dengan keras, sebuah tangan besar yang ditutupi dengan tanda ungu menebas kehampaan, Zhuoyan baru saja menjulurkan kepalanya keluar dari kehampaan ketika wajahnya ditampar keras oleh tangan besar itu. Ledakan. Zhuoyan terjatuh, seperti meteor, menyeret ekor panjangnya ke dalam kehampaan, bersiul, menghilang seketika. Senang bisa menguasainya begitu cepat. Melihat telapak tangan Longchen ditutupi dengan tanda ungu, wajah Longzantian menunjukkan ekspresi kekaguman. Kemampuan Longchen untuk secara diam-diam mengumpulkan kekuatan darah naga di telapak tangannya membuktikan bahwa dia benar-benar akhirnya memahami apa yang ditunjukkan Longzantian. Sayangnya, saya tidak mencapai alam kaisar, jika tidak, telapak tangan ini pasti akan membunuhnya. Longchen berkata dengan sedikit penyesalan. Itu hanya karakter level rendah, tidak perlu merasa menyesal. Longzantian berkata sambil tersenyum tipis. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya, melihat ke arah kehampaan dan berkata dengan lantang, bagi kalian yang bersembunyi di kehampaan, kalian sudah cukup melihat dramanya, jika kalian ingin bergerak, keluar saja dan bertarung. Jika anda tidak ingin bergerak, silakan kembali, saya, Longzantian, tidak suka di mata-matai. Petik 2 Mengikuti kata-kata Longzantian, distorsi ruang muncul ke arah yang berbeda. Jelas sekali bahwa beberapa orang kuat sedang mengintip. Setelah Longzantian mengucapkan sepatah kata pun, mereka akhirnya memilih untuk pergi. Orang-orang ini tidak muncul, apalagi berbicara. Mereka jelas-jelas adalah musuh dan bukan teman, dan mereka ditakuti oleh metode Longzantian. Gelombang Soverse.com gelombang tembakan Longzantian sebenarnya untuk menakut-nakuti orang-orang ini. Dia sekuat Zhuoyan, dan bahkan di tangan Longzantian, dia rentan. Jika dia ingin melakukan tembakan, dia harus mempertimbangkan kekuatannya sendiri. Satu hal lagi, semua mata orang tertarik pada Linglong Gorefin sebelumnya, tidak ada yang mengira Longzantian begitu kuat. Sekarang Longzantian bergerak, Linglong Gorefin tidak bergerak sama sekali, dan diterima sebagai tunggangan oleh Longzantian, kekuatan Linglong Gorefin pasti tidak akan jauh lebih buruk. Pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya yang mengintip ke dalam kegelapan kiri, dan pembangkit tenaga listrik dari semua ras yang hadir, meskipun mereka sangat membenci Longchen, tidak berani mengambil tindakan lebih jauh. Mereka sedikit enggan, Longchen telah membunuh terlalu banyak orang di alam mendalam Tianmai. Permusuhan ini telah diselesaikan, tetapi dengan adanya Longzantian, tidak mungkin untuk membalas dendam, jadi kami hanya bisa membicarakannya nanti. Ras-ras besar mundur satu demi satu, tetapi pada saat ini, empat ras dewa utama datang. Ketika dia melihat orang-orang kuat dari keluarga panjang, Longchen tidak bisa menahan cibiran. Aku tahu kentut macam apa yang bisa kamu keluarkan. 5.722 Orang tua dari keluarga Long memimpin sekelompok anggota senior keluarga Long, diikuti oleh Longzaiye, Long Tianrui dan murid keluarga Long lainnya. Selain keluarga Panjang, keluarga Jiang, keluarga Zhao, dan keluarga Ye semuanya kuat, tetapi mereka memilih untuk menonton dari kejauhan dan tidak datang. Sial, ini sudah larut. Di antara murid-murid keluarga Jiang, ada sedikit kebingungan. Feng Fei dan Jiang Yue bergegas maju bersama ratusan ribu murid keluarga Jiang. Jiang Yue dan yang lainnya diteleportasi keluar dari alam mendalam Tianmai, dan mereka berada dalam kekacauan. Jiang Yue dan Feng Fei juga terpisah, dan medan perang di sekitarnya berada dalam kekacauan. Pada saat yang sama, mereka menemukan cara untuk menghubungi Feng Fei. Jarak antara keduanya tidak terlalu jauh, tetapi untuk mencegah murid keluarga Jiang yang sendirian mati di medan perang yang kacau, setelah mereka bertemu, mereka terus mencari murid keluarga Jiang di medan perang sekitarnya. Baru setelah dipastikan bahwa tidak ada murid keluarga Jiang di dekatnya, mereka mengikuti sinyal untuk bergabung dengan para tetua keluarga Jiang. Sepertinya kita melewatkan pertempuran yang luar biasa. Feng Fei juga sedikit tidak berdaya, dan buru-buru bertanya kepada keluarga Jiang apa yang terjadi. Long Shantian, aku tidak menyangka kekuatanmu telah mencapai ketinggian ini hanya setelah beberapa bulan berpisah. Sungguh menyenangkan, orang tua dari keluarga Long tertawa dan memberi selamat kepada Long Shantian. Mendengar perkataan lelaki tua itu, Long Chen hampir tidak tertawa. Kelompok orang ini bahkan mengeluarkan perintah pembunuhan kepada ayahnya, dan bahkan dia pun terlibat. Sekarang, nada ini sepertinya melihat seorang teman lama, dengan menyanjung dan menjilat. Senior terlalu dilebih-lebihkan, itu semua berkat Linglong Blood Demon, terus terang, ini juga berkat keluarga panjang. Long Shantian berkata sambil tersenyum tipis. Mengaum. Pada saat ini, Demon darah Linglong datang ke Long Shantian dan menggeram pelan. Saat dia melihat orang kuat dari keluarga panjang, matanya penuh dengan niat membunuh yang dingin. Long Shantian menepuk ringan kaki besar Linglong Gorefin dengan tangannya yang besar. Dia tahu bahwa Linglong Gorefin membenci anggota keluarga panjang. Bagaimanapun, keluarga panjang telah memenjarakannya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Selama tahun-tahun tanpa akhir ini, keluarga panjang menggunakan formasi untuk mengekstrak darah ajaibnya dan membatasi pertumbuhannya. Kebencian ini merasuk ke dalam jiwanya. Setan darah Linglong sangat membenci keluarga panjang, tetapi akhirnya dijinakan oleh Long Shantian, karena Long Shantian, seperti itu, telah dipenjara dan darahnya diambil. Pengalaman satu orang dan satu iblis sangat mirip. Ketika Long Shantian menyelinap ke penjara, dia menandatangani kontrak jiwa dengannya secara langsung dan menjadi mitra terdekat tanpa berbicara omong kosong. Long Shantian tidak hanya membebaskan Linglong Gorefin dari penjara, tetapi juga mengosongkan, bang darah. Yang disebut bang darah adalah tempat penyimpanan esensi darah Linglong Gorefin. Esensi darah dari Linglong Gorefin mengandung kekuatan kekacauan yang mengerikan, dan pada saat yang sama membawa energi iblis yang menakutkan. Keluarga panjang menginginkan kekuatan kekacauan, tetapi energi iblis sulit untuk dihilangkan. Jika Anda bersikeras untuk menghilangkan energi sihir, Anda perlu mengonsumsi banyak sumber daya untuk memurnikan energi sihir, tetapi ini akan menghabiskan sumber daya yang tidak ada habisnya. Keluarga panjang enggan berpisah dengan begitu banyak sumber daya dan selalu mencari metode yang lebih sederhana dan nyaman. Oleh karena itu, darah ajaib disimpan dan digunakan ketika ada solusi. Akibatnya, Long Zantian datang dan mencuri semua darah iblis yang terkumpul selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Inilah sebabnya mengapa keluarga Long sangat marah dan mengeluarkan perintah berburu untuk Long Zantian. Long Zantian melarikan diri dari keluarga Long bersama Linglong Gorefin yang lemah, dan tidak pernah terdengar lagi kabarnya sejak saat itu. Pembangkit tenaga listrik dalam keluarga merasa sangat tidak nyaman. Sekarang Linglong Gorefin melihat mereka, mereka merasa jiwa mereka akan terkoyak. Hanya satu pandangan saja bisa membuat jiwa mereka terpesona. Mereka akhirnya melihat kengerian spesies asing yang kacau balau ini. Long Zantian menepuk Linglong Gorefin, menghiburnya, dan berkata, Saya mendengar bahwa keluarga panjang mengeluarkan perintah untuk membunuh saya. Dan bahkan putraku Long Chen juga terlibat di dalamnya. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Tanda tanya petik dua. Pasti ada kesalahpahaman, kenapa aku tidak tahu tentang situasi ini. Orang tua itu terkejut, lalu melihat orang di belakangnya, dan berkata dengan wajah serius. Apakah ada hal seperti itu? Ini. Orang-orang kuat di belakang lelaki tua itu tiba-tiba terlihat aneh, dan ragu-ragu sejenak, tidak tahu harus berkata apa. Orang tua itu mengerutkan kening, menoleh untuk melihat ke arah Long Zantian dan berkata, Mungkin ada kesalahpahaman. Merupakan hal yang luar biasa bagi keluarga panjang bahwa Anda dapat menaklukkan iblis darah yang luar biasa ini. Siapa yang akan melakukan hal seperti itu? Perintah bodoh, setelah orang tua itu kembali, dia harus melapor kepada Bapak Bangsa. Melihat ekspresi serius di wajah lelaki tua itu, Long Chen hanya memalingkan wajahnya, dia takut dia tidak bisa menahan tawa. Adegan ini terlalu memalukan bukan? Saya tidak percaya Anda tidak tahu tentang masalah sebesar ini di keluarga panjang. Melihat ayahmu berkuasa sekarang, dan kamu mulai menyanyikan wajah-wajah merah dan wajah-wajah buruk lagi, apakah kamu benar-benar menganggap orang lain bodoh? Hati Long Chen penuh dengan penghinaan. Keluarga panjang bisa sangat tidak tahu malu. Kulit tebal pria ini sungguh berwawasan luas. Ah, ternyata itu salah paham, baguslah. Long Zantian tersenyum tipis, dan dia tidak mengekspos lelaki tua itu. Orang tua itu berkata, ayah dan anakmu semuanya adalah anak-anak dari keluarga panjangku, mengalir dengan darah Jiuli, dan suatu hari kamu akan kembali ke dewa. Saat ini, Kaisar Tian sedang mengalami perubahan, dan kekuatan kekacauan mulai pulih. Pada saat itu, ras tersembunyi di sembilan langit dan sepuluh tempat akan muncul satu demi satu. Era baru akan datang, dan semua ras akan bersaing untuk berperang. Para dewa membutuhkan kekuatanmu. Petik 2 Ayolah, orang ini sebenarnya mencoba menarik Long Zantian dan Long Chen ke kam keluarga Long. Long Chen hampir berteriak padanya. Atas perbuatan buruk yang telah dilakukan keluarga panjangmu, menurutmu apakah ayah dan anak kita akan kembali? Mari kita bicarakan ini gelombangsoverse.com gelombang nanti. Menghadapi ajakan lelaki tua itu, Long Zantian tidak bisa menyangkalnya, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Tidak apa-apa, jika ayah dan anakmu dipertemukan kembali, kami tidak akan mengganggu ayah dan anakmu untuk mengenang masa lalu. Dengan munculnya era baru, tanah leluhur keluarga panjang juga akan terhubung dengan dunia baru, dan keluarga panjang akan pindah ke lokasi baru pada saat itu. Tapi tidak masalah, keluarga panjang adalah keluarga protos, jika saatnya tiba, Anda hanya perlu bertanya dengan santai, dan Anda akan tahu di mana kami berada. Pintu keluarga panjang akan selalu terbuka untuk Anda. Orang tua itu tersenyum sedikit, dan pergi bersama orang kuat dari keluarga panjang setelah berbicara. Di antara murid-murid keluarga Long, Long Tianrui tersenyum pada Long Chen, melambaikan tangannya dan pergi, sementara Long Zaya penuh dengan kebencian dan keengganan. Jelas sekali, kali ini, dia dikalahkan sepenuhnya. Para murid dari keluarga panjang pergi, dan para dewa kuat lainnya juga pergi satu demi satu. Ketika Fengfei dan Jiang Yue pergi, Long Chen melambai kepada mereka. Segera, selain Long Chen, hanya ada sekelompok orang yang tersisa di medan perang. Orang-orang ini membawa panji aliansi empat partai. Mereka adalah anggota terkuat dari aliansi empat partai. Mereka sedang menunggu Su Yu dan yang lainnya kembali. Long Chen, senang sekali bisa dilahirkan di era yang sama denganmu. Meskipun kami tidak akan pernah sekuat Anda, kami tidak akan pernah menghentikan langkah kami. Kami akan menggunakan darah kami di era ini, tuliskan tanda kami. Su Yu mendatangi Long Chen dengan kekaguman dan keberanian di matanya, dan dia mengungkapkan isi hatinya. Melihat Su Yu dan yang lainnya pergi, semua prajurit darah naga melambaikan tangan kepada mereka. Meskipun mereka tidak cukup kuat, mereka adalah sekelompok pria pemberani yang patut dihormati. Lepaskan Zifeng, ayo bantu dia sembuh. Semuanya pergi, kata Long Chen pada monian. 5.723 Peti mati dibuka, dan Yue Zifeng muncul di depan semua orang. Dia pernah melihat Yue Zifeng sebelumnya, tetapi ketika dia melihatnya lagi, Long Chen masih penuh dengan niat membunuh. Seluruh tubuh Yue Zifeng dipaku. Pakunya penuh dengan tanda jiwa, dan ada fluktuasi jiwa Zhuoyan di atasnya. Tampaknya itu ditulis olehnya. Hewan ini. Gu yang mengertakan gigi dan berkata, Yue Zifeng pasti menanggung siksaan yang tak terbayangkan. Masalahnya, paku-paku ini memiliki jiwa Zhuoyan yang tercetak di atasnya. Sekali disentuh, paku-paku itu akan meledak. Yang paling menakutkan adalah segel jiwa pada paku-paku ini saling terhubung. Jika ada yang digerakkan maka paku-paku lainnya akan meledak. Setelah memeriksa paku ini, ekspresi Xia Chen berubah. Tidak ada cara untuk menghapusnya. Long Chen bertanya. Ada jalan, tapi butuh banyak waktu. Saya khawatir Zifeng tidak akan bertahan selama itu. Kata Xia Chen. Saya datang. Pada saat ini, Long Zhantian datang, dan perlahan-lahan menekan tangan besarnya ke dada Yue Zifeng, dan cahaya ilahi warna-warni melonjak, menutupi semua paku. Panggilan. Long Zhantian mengangkat tangannya yang besar, dan total 360 paku dicabut dari tubuh Yue Zifeng. Ayah luar biasa, kendali ini terlalu kuat. Long Chen memuji dengan tulus. Kesulitan terbesar dalam mencabut paku adalah memiliki kekuatan yang sama, dan kekuatan pada paku tidak boleh tidak seimbang. Xia Chen dapat menggunakan formasi untuk menariknya keluar, tetapi ada banyak pengaturan yang harus dilakukan pada tahap awal. Meskipun Long Chen sangat percaya diri dengan kendalinya, dia bahkan tidak berani menggunakan kekuatan darah ungu yang paling ringan. Untuk mencoba. Karena dia tahu bahwa dengan kekuatannya, tingkat kegagalannya sangat tinggi, jika dia melakukan kesalahan, Yue Zifeng akan mati, jadi dia tidak berani bertaruh. Namun, melihat Long Zantian melakukannya dengan lambayan tangannya, Long Chen mengagumi kontrol ini, matanya penuh rasa iri, jika dia bisa melakukan ini, mungkin dia akan memiliki kesempatan untuk membunuh si idiot Zuoyan. Uhuk-uhuk. Pakunya dicabut, tubuh Yue Zifeng gemetar, dan dia terbatuk-batuk setelah membuka segelnya. Zifeng. Melihat Yue Zifeng bangun, Long Chen dan yang lainnya sangat gembira. Yue Zifeng bersandar pada tubuh Song Mingyuan, wajahnya sepucat kertas, tapi matanya masih tajam. Ketika dia melihat Long Chen, Yue Zifeng tersenyum. Saya tahu selama saya menyatu dengan pecahan Dewa Pedang, bos akan memiliki kesempatan untuk menyelamatkan saya. Sayang sekali bos Anda tidak kompeten dan gagal membantu Anda menyingkirkan si bodoh ini. Long Chen berkata dengan getir. Mendengar apa yang Long Chen katakan, mata Yue Zifeng langsung berbinar, itu yang terbaik, saat aku memahami maksud pedang di fragment Dewa Pedang, aku akan membacoknya sampai mati. Jangan potong dia sampai mati, gunakan paku ini untuk memaku dia sampai mati. Bai Xiaole menambahkan. Yue Zifeng tersenyum sedikit dan ingin berbicara, tetapi kelopak matanya sangat berat, dan kata-kata itu sampai ke bibirnya dan dia tidak bisa mengucapkannya. Kamu istirahat dulu, tunggu tubuhmu pulih, lalu balas dendam padanya. Pada saat itu, apakah Anda memotongnya menjadi pasta daging atau mencincangnya, tergantung pada suasana hati Anda. Long Chen buru-buru memberikan pil kepada Yue Zifeng, dan Yue Zifeng segera tertidur lelap. Tubuh Yue Zifeng lemah, dan trauma semacam ini sangat berbahaya baginya. Seorang pembudidaya pedang murni seperti ini sangat langka di dunia ini. Long Zantian memandang Yue Zifeng dengan sedikit kekaguman di wajahnya. Ayah, apakah perbaikan pedang murni itu? Long Chen bertanya. Long Zantian berkata, budidaya pedang murni adalah budidaya pedang paling primitif, sistem budidaya unik yang diciptakan oleh Dewa Pedang. Ciri khas dari silsilah ini adalah seluruh hati dan jiwa menyatu ke dalam pedang. Pedang adalah nyawa mereka, dan tidak ada yang lain selain pedang. 5724 Berdengung Long Chen merentangkan telapak tangannya, dan ada tiang ungu seukuran kepalan tangan di telapak tangannya. Ketika tiang ungu muncul, kekuatan darah naga yang besar mengejutkan para prajurit darah naga. Ini Long Chen berkata, ini adalah kristal darah dari Jalan Kaisar, yang merupakan bagian paling penting dari skala kebalikan dari Jalan Kaisar. Itu tidak hanya berisi kekuatan darah naga yang paling murni, tetapi juga berisi hukum cara Kaisar. Menyerapnya akan memungkinkan semua orang untuk secara langsung memadatkan mahkota manusia ungu ketika mereka maju ke Kaisar manusia. Petik 2 Yang ungu dengan mahkotanya, Duoran dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Saat itulah dia mengerti mengapa Fan Tiande, Minglong Tianfeng dan yang lainnya ingin mendapatkannya bahkan setelah seumur hidup mereka. Karena aku ingin pergi ke klan darah ungu bersama ayahku, aku tidak bisa pergi bersamamu untuk saat ini. Setelah Anda kembali ke domen naga, buka kolam naga dan masukkan kristal darah ke dalamnya. Kekuatan kristal darah cukup untuk menyelesaikan baptisan bagi semua orang. Adapun seberapa banyak yang dapat diserap setiap orang, itu tergantung pada sifat individu tersebut. Setelah Long Chen selesai berbicara, dia menyerahkan kristal darah ke Kaisaran kepada Gu Yang. Tiba-tiba, Feng Xinyu berkata, alam naga Anda, karena perubahan hukum sembilan surga tidak dapat disembunyikan di dunia kecil. Terlebih lagi, segala jenis dunia kecil bermunculan seperti jamur setelah hujan. Mungkin akan ada musuh yang keluar di sebelah domen nagamu, jadi berhati-hatilah saat kembali. Petik 2 Long Chen tidak mengkhawatirkan Long Yu. Bagaimanapun, Kaisar Naga Kekacauan dapat memperhatikan mereka, dan legion darah naga saat ini sudah cukup untuk menyendiri. Selama bukan keberadaan Kaisar Dewa Mahkota Ungu, tidak ada yang bisa mengancam mereka. Selain itu, Yue Zifeng sudah mulai menggabungkan pecahan Dewa Pedang. Dia sudah memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Ketika dia bangun, kekuatannya pasti akan meroket. Long Chen tidak dapat mengancam pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Dewa Mahkota Ungu, tetapi Long Chen percaya bahwa dengan kekuatan serangan Yue Zifeng yang menakutkan dan kerjasama dari legion darah naga, bahkan Kaisar Dewa Mahkota Ungu mungkin tidak dapat menyenangkannya. Melihat mereka baru saja bersatu kembali dan akan berpisah lagi, meskipun Bai Shishi berusaha sekuat tenaga untuk bersikap natural, mau tak mau matanya menjadi merah. Shishi, kamu tidak ingin kembali ke Long Yu bersama mereka. Anda memiliki kekuatan emas, tetapi Anda tidak tahu cara menggunakannya. Datanglah ke Feng Shen Hei Gei, dan saya akan mengajari Anda cara menggunakan kekuatan emas. Feng Xinyu memandang Bai Xi dan berkata, Begitu dia mendengar bahwa gurunya akan mengajar Bai Shishi, Tang Waner sangat gembira. Long Chen pergi, setidaknya Bai Shishi masih bisa menemaninya. Bai Shishi buru-buru memberi hormat pada Feng Xinyu dan berterima kasih pada Feng Xinyu. Kengganan di hatinya juga semakin berkurang. Saat dia bersama Tang Waner, setidaknya dia bisa mengobrol dan memiliki topik umum untuk meredakan sakitnya penyakit cinta. Seorang pria. Ketika Long Chen melihat ke arah Ahmen yang masih makan, dia tiba-tiba merasa sedikit bermasalah. Tidak peduli apakah dia dikirim ke pavilion Long Yu atau Feng Shen Hei, ada yang salah, siapa yang akan berburu dan makan untuknya. Selain itu, di mata orang lain, orang-orang kuat di Long Yu semuanya adalah manusia, tetapi di matanya, mereka semua adalah daging, dan akan sangat canggung untuk bergaul. Tapi Anda tidak bisa membawanya. Mendengarkan nada bicara Long Zhantian, hanya orang dengan darah ungu yang bisa memasuki klan darah ungu. Tuan muda. Saat ini, terdengar teriakan kejutan dari kejauhan. Suaranya seperti ledakan yang menggelegar, yang mengejutkan Long Chen dan yang lainnya. Kemudian Long Chen melihat sosok besar yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju Ahmen seperti arus deras. Kepala satu orang memiliki tubuh yang sangat kuat, dan otot-otot seluruh tubuh terangkat tinggi. Sepertinya ada naga buas yang tertidur di tubuhnya. Ada banyak garis ungu di kepalanya yang botak. Long Chen dan yang lainnya terkejut. Eksistensi setingkat kaisar bermah kota ungu. Paman Zeng, aku di sini. Mendengar suara itu, Ahmen mengangkat kepalanya dan langsung bersemangat. Dia berdiri dan terus melambai pada mereka. 5.725 Apa rencanamu? Aku, Jiutian Tong, dunia rahasia ada di sini, aku khawatir aku sedang sibuk. Monian pura-pura tidak berdaya. Semua orang tidak bisa menahan pandangan menghina ke arahnya, penjara sembilan hari menghilang, dan tidak ada batasan, dia bisa melintasi semuanya. Ribuan ras muncul satu demi satu, orang ini harus mempelajari makam siapa yang memiliki latar belakang lebih banyak. Anehnya, kita belum melihat Hu Feng. Guoran tiba-tiba berkata. Faktanya, Long Chen juga terkejut bahwa dia bisa membimbing Ahmen untuk menemukannya, tapi dia tidak pernah muncul. Selain itu, prajurit wanita bintang sembilan yang diselamatkan Long Chen tidak muncul dari awal hingga akhir, dan burung beo berambut hijau tidak bergerak sama sekali, yang sangat aneh. Tidak mengherankan, ada banyak pintu masuk rahasia ke alam mendalam Tianmai. Kemanapun mereka masuk, mereka akan kembali dengan cara yang sama. Feng Xinyu menjelaskan. Setelah mendengar penjelasan Feng Xinyu, semua orang tiba-tiba mengerti, jadi mereka tidak perlu khawatir. Feng Xinyu berkata, penjara sembilan hari baru saja dicabut, kekuatan kekacauan mulai pulih, dan hukum surga berangsur-angsur membaik. Selama periode waktu ini, tidak cocok untuk budidaya, dan ketika dao surga tidak stabil, bahkan lebih mustahil untuk mencapai alam kedaulatan manusia. Jadi, manfaatkan waktu ini, Anda harus mengkonsolidasikan kultivasi Anda dan bersiap untuk kemajuan penguasa manusia. Petik 2 Long Chen menganggup dan berkata, semuanya, anggap ini sebagai liburan dan bersantailah dengan benar. Saat saya sibuk dengan berbagai hal di sini, kembalilah dan lewati Malapetaka bersama. Saat kita maju ke penguasa manusia dan menjadi penguasa manusia Mahkota Ungu, kita akan mampu melawan penguasa ilahi Mahkota Ungu. Petik 2 Ketika mereka mendengar tentang Malapetaka itu, para pejuang darah naga menjadi bersemangat, karena setiap kali mereka melewati Malapetaka itu, itu berarti kelahiran kembali. Dengan bantuan kekuatan bencana, mereka akan melemahkan tubuh dan jiwa mereka, dan mereka akan tumbuh bersama dengan jiwa naga di tubuh mereka. Setelah menjelaskan beberapa detail, Linglong Gorefin, membawa Long Chen dan putranya, berlari menjauh di bawah tatapan semua orang. Para prajurit darah naga memimpin para prajurit naga, menginjakan kaki di sarang 10 ribu naga, mengucapkan selamat tinggal kepada Feng Xinyu, dan mengusir sarang 10 ribu naga. Oke, jangan sedih, kita akan segera bertemu kembali. Melihat mata Tang Waner dan Bai Shishi kemerahan, dan mereka tampak seperti akan menangis kapan saja, Feng Xinyu tidak bisa menahan senyum. Sedikit malu dengan apa yang dikatakan Feng Xinyu, Tang Waner mengubah topik pembicaraan dan berkata, Tuan, mereka semua memiliki kuda dan tunggangan, Anda tidak akan membiarkan kami berjalan kembali dengan kaki kami. Apa masalahnya? Ketika saya datang ke sini, beberapa orang sedang mengobrol dan tertawa, tetapi sekarang saya berjalan dengan guru, saya tidak menyukainya. Feng Xinyu memicinkan mata ke arah Tang Waner, berpura-pura tidak senang. Ada apa? Dengan guru, saya tidak memiliki keluhan atau penyesalan, meskipun kaki saya lelah, saya tidak akan pernah cemberut. Tang Waner segera meraih tangan Feng Xinyu dan berkata sambil terkikik. Bai Shishi merasakan perasaan Tuan dan muridnya, seperti ibu dan anak perempuan, dan mau tidak mau merasa sakit, dia tiba-tiba teringat pada ibunya. Sepertinya dia belum pernah sedekat ini dengan ibunya sejak dia masih kecil. Dia selalu berpura-pura sombong. Setiap kali ibunya menggandeng tangannya, dia akan menolak. Sekarang memikirkannya, dia merasa sangat tidak nyaman. Setelah mengikuti Long Chen, dia melewati risiko yang tak ada habisnya dan bersentuhan dengan Dewa Kematian beberapa kali. Dia tiba-tiba merasa sedikit takut, takut suatu hari nanti dia tidak memiliki kesempatan untuk meminta maaf kepada ibunya. Bai Shishi tiba-tiba menyadari bahwa dia sangat tidak masuk akal sebelum dia bertemu Long Chen, dan dia merasa sedikit menjengkelkan. Untungnya, dia akhirnya tumbuh dewasa setelah bertemu Long Chen. Oke, membaca ribuan buku tidak sebaik bepergian ribuan mil. Dunia yang diukur dengan berjalan kaki sama sekali berbeda dengan dunia yang dilihat dari langit. Long Chen berkata, misalnya, jika Anda ingin membangun jalan dari kaki gunung ke puncak gunung, memasuki dan mencerahkan tau adalah arah dan tekad Anda, serta berbagai alat dan kemampuan yang Anda perlukan. Melengkapi sebelum membangun jalan. Terus terang, sebelum memulai, Anda perlu mensimulasikan jalan menuju puncak gunung dalam pikiran Anda dan memahami triknya sebelum Anda dapat melanjutkan ke langkah berikutnya. Mengolah tau didasarkan pada memasuki dan mencerahkan tau, mengetahui bagaimana memilih batu penjuru dan meletakkan fondasi jalan. Ini tahapan yang sangat sulit, dan tidak ada cara yang rumit, sehingga menjadi penebusan dosa. Petik 2. Karena ini yang paling pahit, mengapa dikatakan berkultivasi tau itu mudah dan sulit? Long Chen bertanya. Meskipun proses ini pahit, orang-orang pada masa ini seringkali memiliki keyakinan yang teguh dan berkonsentrasi dalam berkultivasi dengan keras. Melihat jalan yang semakin lebar dan mulus, rasa pencapaian di hati mereka semakin hari semakin meningkat, dan ada kegembiraan di balik kesakitan. Itu tidak pahit. Long Zhantian berkata, Tetapi setelah membangun jalan, ketika Anda berjalan di atasnya, tiba-tiba jalan tersebut runtuh, atau ternyata arahnya bengkok, atau bahkan terbalik, pada saat itu banyak orang yang akan terjerumus ke dalam kesakitan yang tiada habisnya. Beberapa orang tidak teguh dalam moralitasnya, mereka akan menyerah, mereka akan roboh, mereka akan jatuh ke jalan setan, dan mereka akan menyangkal diri mereka sendiri. Long Zhantian memandang Long Chen dan berkata, Jantung Long Chen berdebar kencang, bukankah ini yang dia bicarakan? Iblis dalam dirinya sepertinya terlahir dengan cara ini. Tahun-tahun yang membingungkan dan pengalaman menyakitkan itu membuatnya takut setelah memikirkannya. Long Zhantian melanjutkan, ketika seseorang berkultifasi Tao, matanya tidak dapat melihat, mulutnya tidak dapat berbicara, dan hatinya tidak dapat bergerak. Oleh karena itu, ketika memasuki Tao dan mencerahkan Tao, arah yang ditentukan sangat mudah menyimpang ketika berkultifasi Tao. Berjalan di jalan adalah berjalan di jalan yang di asfal sendiri, hanya untuk menemukan bahwa jalan yang Anda harapkan juga berbeda dengan jalan yang Anda lalui. Apa yang Anda anggap sebagai jalan yang lebar, tetapi kenyataannya jalan itu terjal, berliku, menyeramkan dan terlahir kembali, dan Anda tidak dapat melanjutkannya sama sekali. Saat itu, banyak orang akan menjadi gila. Petik 2 Apa yang disebut latihan itu mudah untuk dibuktikan caranya? Long Chen Gemetar Topik ini terlalu jauh, saya tidak bisa menjawab Anda. Selama bertahun-tahun di penjara, saya telah menghitung Tao saya sendiri dan menghitung keterampilan saya sendiri sepanjang waktu. Ini juga alasan mengapa saya bisa menggunakan teknik ini secara ekstrim. Selama periode sebelum mencapai kelandara ungu, ayah akan menyampaikan esensi dari semua pemahamannya kepada Anda. Long Zhantian menepuk bahu Long Chen dengan penuh semangat dan melanjutkan. Chen Er, kalimatnya masih sama, jalan hidup ini tidak diambil dengan sia-sia, setiap langkah berarti, meskipun harus mundur. Inilah yang diulangi Long Zhantian. Nada suaranya sangat bermakna, dan Long Chen tiba-tiba merasakan pencerahan. Setiap langkah penting, jadi iblis juga penting. Saat itu, matanya langsung berbinar. Long Zhantian tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat Long Chen dapat memahami dirinya sendiri dengan segera. Berdengung. Tiba-tiba, Linglong Gorefin berhenti di jalurnya. Long Chen terkejut. Dia melihat sekeliling dan melihat pegunungan tandus dan pegunungan liar, tidak ada yang aneh. Panggilan. Tiba-tiba kekuatan besar datang, dan Long Chen, yang lengah, langsung diusir. Chen Er, selanjutnya Linglong adalah lawanmu, kamu harus berhati-hati, karena dia baru saja menarik kekuatan darahnya sendiri, kendali kekuatannya agak kasar. Long Zhantian berdiri dalam kehampaan, menghadap jalan debu Long Zhantian. Mengaum. Tiba-tiba, Linglong Gorefin mengeluarkan raungan pelan, dan api berdarah membakar seluruh tubuhnya. Paksaan di tingkat Kaisar Dewa Mahkota Ungu dilepaskan seketika, dan bumi langsung terguncang berkeping-keping. Berdengung. Empat cakar Linglong Gorefin membentang di tanah, seperti sambaran petir yang menyambar Long Chen, cakar tajamnya seperti pisau, membawa kekuatan menghancurkan langit dan bumi, dan menamparkan Long Chen dengan keras. Pegang rumputnya. Long Chen kaget, semuanya terjadi terlalu cepat, Linglong Gorefin tidak memberinya waktu untuk bersiap, itu adalah langkah mematikan begitu dia bergerak, itu jelas membunuhnya. Ledakan. Long Chen bahkan tidak punya waktu untuk membuka tubuh pertarungan darah naga, cakar tajam Linglong Gorefin telah menembus udara, dan Long Chen memegang tulang lunas Siwe dan menebas cakar tajam itu. Dengan keras, lunas Siwe langsung terlempar oleh cakar yang tajam, lengan Long Chen mati rasa, dan mulut harimau pecah-pecah. Berdengung. Linglong Gorefin membuka mulutnya lebar-lebar, dan lidah merahnya menusuk Long Chen seperti pedang tajam. Dewa Kerajaan. Long Chen berhenti minum, membuka tangannya yang besar, dan perisai para dewa muncul. Klik. Namun, perisai sucinya ditusuk oleh lidah seperti pedang tajam. Dengan sekejap, Long Chen melintas melewati bahu Long Chen, darah terciprat, dan bahu Long Chen tertusuk lidah. Langsung dipotong. Namun, sebelum Long Chen bisa mengatur napas, ekor Linglong Gorefin menusuk Long Chen lagi seperti cambuk panjang. Long Chen kemudian menyadari bahwa ekornya dapat direntangkan dengan bebas, dengan taji tulang tumbuh di ujung ekornya. Boom-boom-boom. Taji tulangnya seperti kilat, berlari kencang. Dalam serangan seperti badai, Long Chen mengelak ke kiri dan ke kanan, dan hampir ditusuk oleh taji tulang beberapa kali. Ledakan. Dengan keras, udara ungu melonjak ke langit, dan Long Chen akhirnya memiliki kesempatan untuk memanggil badan pertempuran darah ungu. Suara nyanyian naga bergema di langit. Bulan sabit mengejutkan langit. Ledakan. Menghadapi serangan Linglong Gorefin, Long Chen menahan amarahnya. Ukulan ini secara langsung menggunakan seluruh kekuatannya, dan KLCUE menebas kepala Linglong Gorefin dengan keras. Akibatnya, terjadi ledakan keras, dan energi pedang langsung dihancurkan oleh tanduk Linglong Gorefin. Long Chen sangat terguncang hingga dia hampir mengeluarkan setegup darah. Long Chen tidak pernah mengira bahwa tanduk Linglong Gorefin adalah yang terkuat di tubuhnya. Tempat yang besar. Mengaum. Pisau Long Chen sepertinya membangkitkan kemarahan Linglong Gorefin. Matanya menjadi tajam dalam sekejap, dan ketiga pupil matanya berputar pada saat yang bersamaan. Long Chen merasa ngeri saat melihat pupil matanya yang terdistorsi. Ancaman kematian yang kuat langsung memenuhi hatinya, dan sosoknya berkedip dengan cepat. Ledakan. Lokasi di mana Long Chen berada meledak. Teknik Murid Long Chen terkejut, Linglong Blutfin ini mampu mempelajari seni murid, dan itu diaktifkan secara diam-diam. Boom boom boom. Kekosongan terus pecah gelombang Soversee.com Gelombang Long Chen mengelak terus-menerus, kecepatannya meningkat hingga ekstrim, di bawah serangan mengerikan Linglong Gorefin, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bergerak. Long Chen masih memiliki kekuatan supernatural yang tak terhitung jumlahnya yang belum dia gunakan, tetapi serangan Linglong Blut Demon terlalu intensif. Dalam sekejap mata, dia menyerang puluhan kali. Ini Long Chen. Jika itu orang lain, dia pasti sudah terbunuh sejak lama. Mengandalkan kesadaran bertarungnya yang kuat dan pengalaman yang kaya, Long Chen nyaris lolos dari serangan kematian berkali-kali, tetapi Linglong Gorefin terus menyerang, jadi dia tidak punya kesempatan untuk melawan. Yang paling mengejutkan Long Chen adalah serangan orang kuat manapun perlu diberi ventilasi. Serangan badai seperti ini tidak akan bertahan lama. Setelah berventilasi, Long Chen dapat mengambil kesempatan untuk melawan. Tapi Gorefin yang sangat cantik ini menyerang sebatang dupa dalam satu tarikan nafas, menyerang dengan keras tanpa jeda, seolah-olah dia tidak perlu bernapas sama sekali. Ledakan Akhirnya, Long Chen tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dan terkena cambuk ekor Linglong Gorefin, suara retakan tulang keluar, darah muncrat dengan deras, dan terbang karena malu. 5.727 Ledakan Long Chen berada di tanah, berguling dalam waktu yang lama, dan akhirnya menjatuhkan tanah ke dalam lubang besar, tergeletak di tanah tak bergerak. Long Zhantian berdiri di kehampaan, menyaksikan semua ini dengan tenang, Linglong Blood Demon juga berhenti menyerang, dan perlahan-lahan menyingkirkan api ajaib. Saya tidak tahu berapa lama, tapi Long Chen sadar. Dia melihat ayahnya di kejauhan, dan berjalan perlahan ke sisinya, dan berkata dengan wajah malu, Anak saya tidak kompeten, tolong kritik saya. Anda telah melakukan pekerjaan dengan sangat baik, mampu bertahan begitu lama di bawah serangan penuh Linglong jauh di luar dugaan saya. Long Zhantian tersenyum. Berhenti sejenak, Long Zhantian bertanya, pengalaman apa yang Anda miliki? Kecepatannya terlalu lambat, dan ritmenya dikendalikan sepenuhnya oleh senior Linglong. Jika Anda dipimpin olehnya, cepat atau lambat kegagalan akan terjadi. Long Chen merenung sejenak. Long Zhantian mengangguk, apakah ada cara untuk mengatasinya? Coba lagi dan kamu akan mengetahuinya. Panggilan. Sambil mengangkat lunas di bahu si Iwe, Long Chen tidak langsung menjawab Long Zhantian, dan melangkah maju dengan satu langkah. Di tengah deru ribuan jalan, dia langsung memanggil si Long Zhantian. Long Zhantian tidak bisa menahan tawa. Anak ini. Dia ingin memberi Long Chen beberapa petunjuk, dan membiarkan Long Chen melawan Linglong Gorefin, tetapi Long Chen sepertinya telah menyadari sesuatu, bahkan orang tuanya menolak untuk mengatakannya, jadi dia melakukannya secara langsung. Long Chen baru saja terluka. Meski tulangnya patah, Linglong Gorefin tetap memegang tangannya. Ketika Long Chen bangun, dia telah pulih sepenuhnya. Adapun kekuatan sumbernya, Long Chen tidak pernah memiliki kesempatan untuk menggunakannya, sehingga kekuatan sumbernya hampir tidak berguna. Boom-boom-boom. Kali ini, Long Chen bergegas menyerang, tulang lunasnya terbang di bulan jahat, dan aura pedang bersilangan, melawan Linglong Gorefin secara langsung. Tubuh Linglong Gorefin sekeras besi, dan tidak takut dengan tebasan Long Chen, tetapi kekuatan darah naga yang kejam dari Long Chen mengguncangnya berulang kali. Namun, dalam sepuluh gerakan pertama, Long Chen memimpin, dan segera ditarik kembali oleh Linglong Gorefin. Melihat bahwa dia akan dihancurkan dan dipukuli lagi, Long Chen tiba-tiba membuka tangan kirinya, dan pola salib muncul, dan dia menamparnya. Menamparkan cakar tajam Linglong Gorefin. Ketika Long Chen mengguncang cakar tajam Linglong Gorefin dengan tangan kosong, Long Zhantian tiba-tiba menjadi gugup. Kekuatan cakar Linglong Gorefin cukup untuk menghancurkan separuh tubuh Long Chen. Tepat ketika dia hendak bergerak, dia tiba-tiba ragu ketika dia melihat kata, sepuluh, di tangan Long Chen, dan saat dia ragu-ragu. Ledakan. Dengan ledakan keras, Linglong Gorefin dipukul mundur oleh telapak tangan Long Chen, dan kekuatan mengamuk membuat kaki Linglong Gorefin berlumuran darah dan terluka. Long Chen mengambil kesempatan untuk mendapatkan kembali keunggulan dan sekali lagi melawan Linglong Gorefin. Namun, Linglong Gorefin terlalu kuat. Itu tidak terlalu berpengaruh. Boom-boom-boom. Linglong Gorefin menyerang seperti badai lagi, dan Long Chen terpaksa melarikan diri karena malu. Akhirnya, setengah jam kemudian, Linglong Gorefin menjatuhkannya ke udara dan pingsan. Uteramu sangat kuat. Dari awal hingga akhir, suasana hatinya stabil dan kemauannya sekuat batu. Saya telah menggunakan metode rahasia beberapa kali untuk mempengaruhi pikirannya, tetapi gagal. Linglong Gorefin memandang Long Chen yang koma, dan akhirnya aku berbicara. Uteraku Long Zhantian, bagaimana dia bisa menjadi lemah? Long Zhantian tersenyum tipis, dengan sedikit arogansi di wajahnya. Namun, bukankah terlalu kejam bagimu untuk membiarkan dia, seorang suci surgawi, bertarung melawanku. Apakah kamu tidak takut Daoh Hartnya akan runtuh? Kata setan darah Linglong. Meski anak saya masih muda, kemunduran yang dialaminya berada di luar imajinasi Anda. Daoh Hartnya pada dasarnya telah terbentuk, dan tidak ada yang bisa menggoyahkannya, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Kalau kejam memang agak kejam, tapi tidak mungkin, sebelum dia melihat ibunya, aku harus mewariskan semua ilmu yang telah ku pelajari sepanjang hidupku, kalau tidak aku akan kehilangan kesempatan. Panjang Zhantian Daoh. Tidak ada kesempatan. Apa maksudmu? Linglong Gorefin terkejut, menatap Long Zhantian dengan mata seperti lentera. Anda tidak akan memahami banyak hal tentang umat manusia. Long Zhantian berkata sambil tersenyum masam. Linglong Gorefin tertegun sejenak, dan tiba-tiba kilatan pemahaman muncul di matanya, apakah kamu takut pada istrimu? Ya, aku takut, jika dia melihatku menyiksa putranya seperti ini, dia mungkin akan membunuhku. Long Zhantian berkata sambil tersenyum. Wajah istrinya muncul di benak Long Zhantian. Ketika Long Chen lahir, Long Zhantian berharap putranya akan menjadi pahlawan yang gigih, memandang rendah dunia, dan memandang rendah dunia manusia. Itu sebabnya pada Lyontin Gyok Long Chen, dia mengukir, naga melakukan perjalanan ribuan mil, bangga pada dunia, ini adalah berkah dan keinginannya. Tapi ibu Long Chen mengukir, kedamaian dan kegembiraan, selamanya. Akibatnya, jika kedua kalimat ini dijumlahkan, menjadi agak tidak mencolok. Saat itu, Long Zhantian mengeluh beberapa patah kata. Melihat ke belakang sekarang, Long Zhantian memahami bahwa wanita yang telah melahirkan kehidupan jauh lebih memahami arti hidup yang sebenarnya daripada pria. Lalu bagaimana jika dia memiliki kemampuan menembus langit dan bumi? Sekalipun ia terkenal di sembilan langit dan berkuasa di dunia, lalu kenapa? Jika ada kesempatan untuk mengulanginya lagi, dia lebih suka menjadi manusia fana, menghabiskan seluruh hidupnya bersama istri dan anak-anaknya, dan menikmati kasih sayang keluarga selama puluhan tahun dengan cara yang normal. Sayangnya, tidak banyak jika di dunia ini. Sekarang saya telah memilih jalan ini, saya tidak dapat lagi kembali dan harus berusaha sebaik mungkin untuk maju. Karena statusnya, ibu Long Chen mendambakan kehidupan biasa dan stabil, jadi jika dia benar-benar bertemu lagi, Long Zhantian mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mengajarkan keterampilan Long Chen, jadi itu harus dilakukan sesegera mungkin, meskipun demikian. Kejam? Dia juga harus kejam. Ketika Long Chen bangun lagi, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengambil pisaunya dan membunuh Ling Long Gorefin. Ia terus mencari kelemahan Ling Long Gorefin, sekaligus memperbaiki kekurangannya sendiri. Meski selalu berakhir dengan kegagalan, Long Chen tidak pernah merasa putus asa, apalagi mengeluh tentang ketidakadilan. Setelah setiap kegagalan, ketika dia berdiri lagi, kekuatannya akan menjadi lebih kuat. Dalam kata-kata Long Chen, apapun yang tidak dapat menjatuhkan saya pasti akan membuat saya lebih kuat. Segala kemampuanku diperoleh dengan susah payah, dan segala permasalahanku diangkat dengan mudah. Ketika dia mendengar kata-kata Long Chen, Long Zhantian merasa lega sekaligus patah hati. Long Chen telah menanggung terlalu banyak hal yang tidak seharusnya dia tanggung pada usianya. Long Chen terus melawan Linglong Gorefin Gelombang Soversee.com Gelombang meskipun Linglong Gorefin terus meningkatkan kekuatannya, Long Chen bertahan lebih lama dan lebih lama, sering mencari celah untuk menyerang, mengganggu ritme Linglong Gorefin, beri diri anda kesempatan untuk bernapas dan melakukan serangan balik. Kecepatan peningkatan kekuatan Long Chen mengejutkan Long Zhantian dan Linglong Blood Demon. Setelah setiap pertempuran, Long Chen selalu bisa menyerap beberapa pengalaman, dan pada saat yang sama, dia akan memiliki ide-ide aneh yang tak terhitung jumlahnya. Kuncinya, kalau dia berani berpikir, dia berani melakukannya. Bahkan jika dia gagal, itu tidak akan mempengaruhi dia untuk terus mencoba dengan berani di lain waktu. Ledakan Ada ledakan lain, dan Long Chen meluncur dengan pisau, dan terbang jauh, menyemburkan seteguk darah. Long Chen menyeka darah dari sudut mulutnya, matanya seperti kilat, dan semangat juangnya tetap tidak berkurang. Saat dia hendak menyerang Linglong Gorefin, tiba-tiba kehampaan bergetar, dan monster besar terbang melewati kepalanya. Setelah raksasa itu terbang, tidak lama kemudian, ia berbalik lagi, dan kemudian terdengar suara. Dua manusia, satu monster, kombinasi yang aneh. 5.728 Ledakan Seekor burung iblis berjalan bola balik, tubuhnya yang besar seperti gunung, dan Linglong Gorefin berubah menjadi si kecil yang menyedihkan di depannya. Kidan darah burung iblis ini sangat menakutkan, ki iblisnya melonjak ke langit, cakar emasnya mencengkram tanah, dan ia memandang rendah ketiga Long Chen dari posisi tinggi. Dan di punggung burung iblis itu muncul puluhan sosok yang dipimpin oleh seorang wanita paruh baya berwajah dingin dan angkuh. Di sampingnya, ada sekelompok pemuda dan pemudi. Pria dan wanita muda ini semuanya berada di puncak orang suci surgawi, masing-masing dari mereka memiliki nafas yang kuat, dan kekuatan pembuluh darah naga sangat mencengangkan. Dua di antaranya bahkan tiga belas urat naga. Yang mengejutkan Long Chen adalah orang-orang ini memiliki atmosfer kekacauan yang kuat, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan waktu. Artinya, mereka semua adalah orang-orang berkuasa di masa sekarang, bukan orang-orang yang dimetraikan di zaman kuno. Murid-murid itu mengenakan pakaian mewah dan membawa pedang lebar, sekelompok pria tampan dan wanita cantik, tetapi kesombongan di alis mereka, dan mata yang memandang rendah semua makhluk hidup, membuat orang sulit memiliki kesan yang baik. Mereka. Namun, baik wanita maupun burung iblis berada di level Kaisar Dewa Mahkota Ungu, dan aura mereka masih di atas Zuoyan, yang sedikit mengejutkan Long Chen. Kapan ada begitu banyak Kaisar Dewa Mahkota Ungu? Nak, kamu memiliki kualifikasi yang bagus, apakah kamu tertarik untuk mengambil bagian dalam penilaian sekte pedang luo besar kita? Dengan kekuatanmu, kamu pasti bisa memasuki pintu bagian dalam. Adapun apakah Anda bisa masuk ke inti, itu tergantung pada keberuntungan Anda. Namun, ki dan darah Anda sangat berfluktuasi, jadi Anda harus memiliki banyak kekuatan. Sekte pedang luo besar kami didasarkan pada kekuatan, jadi Anda sangat cocok datang kepada kami untuk berkembang. Wanita parubaya yang dingin dan sombong itu memandang Long Chen dari atas ke bawah dan berkata, Itu adalah sebuah ajakan, namun tidak ada ketulusan dalam ajakan tersebut, lebih seperti bentuk amal dan pemenuhan. Terlebih lagi, wanita parubaya ini tidak melihat kekuatan sebenarnya dari Long Santian dan Linglong Blood Demon. Diperkirakan meskipun mereka lebih kuat dari Zhuoyan, mereka tidak lebih kuat. Panggilan Luna Siwe membawanya di bahunya, dan Long Chen berkata dengan ringan, Terima kasih atas kebaikan Anda, Anda juga telah melihat bahwa saya suka menggunakan pisau, bukan pedang. Nak, jangan mengabaikan sanjungan. Anda tahu bahwa bisa beribadah di bawah sekte pedang dalwa saya adalah berkah yang telah Anda kembangkan selama beberapa kehidupan. Melihat Long Chen menolak, seorang wanita tiba-tiba keluar dengan wajah dingin dan memarahi Long Chen. Long Chen tidak bisa menahan tawa, kenapa? Tidak apa-apa jika kamu tidak bergabung. Apakah kamu akan menculik? Jawaban Long Chen langsung membuat sekelompok orang marah. Wanita parubaya menutupi wajahnya dengan embun beku dan berkata kepada murid perempuan itu. Orang bodoh ini belum pernah melihat dunia, jadi jangan khawatir tentang orang seperti ini. Tapi jika kamu berani membenci Daluo Jianzong, kamu harus memberinya pelajaran dan beritahu dia kekuatan murid inti Daluo Jianzong. Titik-petik 2 Wanita itu sudah lama kesal dengan Long Chen, dan tiba-tiba sosoknya berkedip, dan dia melompat dari punggung burung iblis dan mendatangi Long Chen. Berdengung. Dia memiliki pedang lebar di tangannya, dan angin kencang menderu-deru, tapi dia cukup kuat. Pedang lebar itu menunjuk ke arah Long Chen, dan berkata dengan suara dingin. Omong kosong bodoh, Di Wang Tian telah berjalan berhari-hari, tapi dia belum melihat bibit yang layak. Hampir tidak melihat seseorang yang dapat menarik perhatian, tetapi itu masih kerusakan otak. Sungguh sial, saya bergerak hari ini, tanpa alasan lain, hanya untuk memberitahu Anda para idiot di Wang Tian bahwa di Wang Tian hari ini bukan lagi milik Anda Kaisar Hari. Petik 2 Setelah wanita itu selesai berbicara, para murid muda tampaknya merasa bahwa apa yang dia katakan sangat melegakan, dan mereka semua bertepuk tangan untuknya. Oh, pegang rumputnya, nafas ini lebih parah dari beri-beri, apa yang terjadi sampai kamu membengkak? Long Tian tercengang, ini terlalu sombong. Idiot bodoh, bicaralah, aku tidak akan membunuhmu hari ini, tapi mulutmu terlalu menyebalkan, hari ini aku akan menghancurkannya. Ditebas di Long Tian. Yang mengejutkan Long Tian adalah dia adalah seorang wanita, dan ketika dia menyerang Long Tian, dia bahkan tidak memanggil pembuluh darah naga, dan tidak membuka penglihatannya. Apakah dia benar-benar mengira dia adalah kesemek yang lembut? Jika itu laki-laki, Long Tian pasti sudah lama menamparnya, tapi dia masih belum terbiasa menamparkan seorang wanita. Kapan? Di tempat pedang lebar itu berjarak tiga inci dari wajah Long Tian, pedang itu langsung terjepit oleh dua jari. Meskipun Long Tian tidak mempelajari langkah ayahnya, dengan kekuatannya, dia bisa menghadapi pria yang belum sepenuhnya meletus. Ya Tuhan, itu masih bisa dilakukan dengan mudah. Ketika Long Tian melakukan tindakan ini, wanita itu dan seluruh anggota Daluo Jianzong menjadi marah, yang merupakan penghinaan terbesar bagi mereka. Wanita itu sangat marah, dan dia mengambil kembali pedang lebar itu, tetapi ujung pedangnya sepertinya telah berakar di tangan Long Tian, dan tidak bisa digoyahkan sama sekali. Ledakan. Di bawah amarah wanita itu, sembilan pembuluh darah naga takdir terbakar, dan pada saat yang sama, penglihatan di belakangnya terbentang, dan semua kekuatan meledak di udara yang mengepul. Berdengung. Namun, bahkan jika dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, kedua jari Long Tian hanya bergetar sedikit, tapi dia masih tidak bisa mengambil kembali pedang lebar itu. Pada saat itu, wajah para ahli Daluo Jianzong berubah. Mereka akhirnya menyadari bahwa pria yang tampaknya tidak penting ini ternyata adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Kaum muda butuh modal untuk menjadi sombong dan mendominasi. Panggilan. Setelah Long Tian selesai berbicara, kedua jarinya tiba-tiba terpisah. Wanita yang sedang berjuang untuk mengambil pedang itu tidak menyangka Long Tian akan tiba-tiba melepaskannya. Dia tertangkap basah dan mundur enam atau tujuh langkah. Ledakan. Duduk di tanah dengan satu pantat, dan kekuatan besar langsung mendorong tanah keluar dari lubang besar. Wanita itu sangat malu dan terhina, wajahnya berubah bentuk, dan dia mengutuk. Dasar bajingan kecil, hari ini. Kotoran. Namun, sebelum dia selesai mengucapkan mantra, petir langsung menembus kepalanya, langsung membunuhnya. Wajah Long Tian suram, dia telah mencoba yang terbaik untuk menahan tangannya, dan ingin pihak lain mundur meskipun ada kesulitan, tetapi wanita itu ternyata berbicara buruk satu sama lain, dan Long Tian tiba-tiba menjadi marah. Siapapun yang berani membunuh sekte pedang Luo Agungku akan mencari kematian. Wanita parubaya itu sangat marah, sosoknya berkedip-kedip, dan sosok itu menghilang. Saat dia menghilang, Linglong Gorefin tiba-tiba membuka mulutnya, menembus kehampaan seperti lidah pedang yang tajam. Kotoran. Sosok wanita parubaya ditarik keluar dari kehampaan, lidah Linglong Gorefin telah menembus tubuhnya, dan wanita itu memasang ekspresi ketakutan di wajahnya. Panggilan. Tiba-tiba, tubuh wanita itu menyusut dengan cepat, dan energi yang tak ada habisnya membentuk aliran deras, mengalir di sepanjang lidah Linglong Gorefin dan mengalir ke mulutnya. Gulu. Seluruh energi wanita itu dilahap oleh Linglong Gorefin gelombang Soverse.com gelombang lidahnya sedikit bergetar, dan wanita parubaya itu langsung berubah menjadi abu terbang. Linglong Gorefin melahap energi wanita itu, matanya penuh dengan kejahatan, dia perlahan menoleh untuk melihat burung iblis, burung iblis itu gemetar, dan murid dari sekte pedang luo besar bahkan lebih takut lagi. Linglong senior, berikan aku burung besar mereka. Longchen berteriak, dia takut Linglong Blue Demon akan memakan burung iblis, jadi dia buru-buru membuat janji, selama dia tidak cukup malu, dia tidak akan berpura-pura tidak mendengarnya. Burung besar mereka, dari mana wanita itu mendapatkan burung besar itu. Linglong Gorefin terkejut. Longchen. Berdengung. Pada saat ini, burung iblis tiba-tiba melebarkan sayapnya dan hendak melarikan diri, tetapi begitu ia bergerak, lidah seperti pedang Linglong Gorefin menembus kepalanya dalam sekejap. 5.729 Harap sebutkan sumbernya saat mencetak ulang, seni tubuh hegemon bintang 9. Ketika Linglong Gorefin melihat ke arah burung iblis, burung iblis itu langsung terkunci, seluruh tubuhnya gemetar dan tidak bisa bergerak. Dan ketika Linglong Gorefin berbicara dengan Longchen, kuncinya menghilang, dan burung iblis ingin mengambil kesempatan untuk melarikan diri, tetapi masih terbunuh dengan satu pukulan. Pada saat ini, Longchen menyadari bahwa iblis darah yang sangat cantik, seperti ayahnya, telah menyembunyikan perasaannya terlalu dalam. Pahlawan menyelamatkan hidupku, pahlawan menyelamatkan hidupku. Murid dari sekte pedang luo besar sama ketakutannya dengan burung puyuh yang ketakutan saat ini, seluruh tubuh gemetar, mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk lari, mereka berlutut di tanah dan bersujud tanpa henti. Pergilah. Longchen bahkan tidak repot-repot membunuh mereka, jadi dia hanya menyuruh mereka pergi. Orang-orang ini segera melarikan diri seolah-olah mereka diberi amnesti, karena takut Longchen akan berubah pikiran. Mengapa kamu tidak memotong rumput liar dan membuang akarnya untuk selamanya? Melihat murid-murid yang melarikan diri, Longshantian tersenyum. Merupakan takdir mereka untuk bertemu denganku, dan merupakan keberuntungan mereka karena aku tidak repot-repot membunuh mereka. Mereka kembali ke Daluo Jianzong dan memberitahu mereka beritanya, maka ini perintah Daluo Jianzong, he he, membunuh mereka adalah benar, dan juga benar untuk tidak membunuh mereka, jadi tidak masalah. Longchen berkata sambil tersenyum. Setelah mendengarkan penjelasan Longchen, Longshantian mengacungkan jempol. Jawaban Longchen terlalu menarik dan mendalam. Nak, potongan daging ini untukmu. Setan darah linglong melemparkan tubuh burung iblis itu ke Longchen, dengan sedikit nada kengganan di nadanya. Jelas sekali, potongan daging ini lebih enak baginya dibandingkan wanita paruh bayah itu. Melihat linglong gorefin menelan wanita paruh bayah itu hari ini, Longchen mengerti mengapa keluarga Long sangat marah ketika ayahnya mencurinya. Daripada marah, mungkin lebih tepat menggambarkannya sebagai rasa takut. Terima kasih. Longchen tertawa dan memasukkan mayat itu langsung ke ruang yang kacau. Terakhir kali, Longchen menggunakan kekuatan asli kayu kuno fusang dan kayu taein. Meski terdapat bangkai keluarga paus laut, namun kekuatan yang dapat diberikannya sangat terbatas. Bagaimanapun, kekuatannya terletak di sana, dan mayat paus laut kaisar dewa diberikan kepada ahmen oleh Longchen. Oleh karena itu, kekuatan pohon taein dan pohon kuno fusang di ruang kacau belum pulih, dan gagak emas dan kelinci giok juga tertidur lelap. Longchen sangat membutuhkan mayat ini untuk membangunkan mereka. Anda harus tahu bahwa ini adalah kaisar bermakota ungu yang menakutkan dengan kekuatan hidup yang menakjubkan, dan itu saja sudah cukup untuk memulihkan vitalitas ruang yang kacau. Ayah, tahukah kamu apa arti dari tiga belas energi naga? Longchen tiba-tiba bertanya. Mengenai pertanyaan ini, Longchen bertanya pada kaisar naga kekacauan dan kuali kian kun, namun keduanya memilih diam. Ada dua poin, salah satunya berarti peringkat latihan. Latihan yang dapat memadatkan energi naga dari tiga belas pembuluh darah surgawi semuanya merupakan latihan yang sangat kuno. Dikatakan bahwa mereka terkait dengan Jiuli Xianwen yang asli. Surga Longshan. Jiuli Xianwen asli. Longchen terkejut. Longshan Tian menganggup dan berkata, Jiuli Xianwen yang asli berisi rahasia terbesar dari sembilan langit dan sepuluh bumi. Sayangnya, terlalu banyak kesalahan dalam sejarah sembilan langit dan sepuluh bumi, sehingga masyarakat saat ini tidak dapat menafsirkan Jiuli Xianwen sama sekali. Garis miring. Nampaknya ada tangan besar tak kasat mata yang ingin menghapus sebagian sejarah. Saya juga telah memahami beberapa Jiuli Xianwen asli, tetapi karena saya tidak tahu bagaimana melakukannya, saya tidak dapat membongkar misterinya. Petik 2. Bagaimana dengan poin lainnya? Longchen bertanya. Poin lain. Longshan Tian merenung sejenak dan berkata, Satu hal lagi, saya hanya memiliki sedikit alis, tetapi saya tidak bisa mengatakannya, agar tidak menyesatkan Anda, saya akan memberi tahu Anda ketika saya mengetahuinya. Longchen menganggup, meskipun ayahnya tidak mengatakan apa-apa, tapi setidaknya dia tidak diam seperti Chaos Dragon Emperor dan Qian Kun Ding. Ngomong-ngomong, Ayah, anak saya telah memahami banyak teks peri Jiuli asli di alam Tian Maisuan, dan telah mempelajarinya. Apakah Anda ingin melihatnya? Longchen berkata tiba-tiba. Kamu menggosok Jiuli Xianwen yang asli. Longshan Tian terkejut. Longchen langsung memanggil 3.000 bintang. Ketika Longshan Tian melihat Jiuli Xianwen ini, dia terkejut. Setelah beberapa saat, dia berkata, Singkirkan jimat itu secepatnya, sebaiknya kamu merahasiakan masalah ini, semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin baik. Longchen segera menunjukkan rasa malu. Setelah Longshan Tian bertanya, dia mengetahui bahwa Longchen telah membagikan jimat ini dengan murid klan naga dan Feng Shen Heige. Klan naga pasti baik-baik saja, tetapi apakah murid Feng Shen Heige dapat menjaga rahasia ini agak sulit untuk dikatakan. Longshan Tian tersenyum tipis, jangan khawatir, senior Feng Xin Yu pasti akan membantu Anda menghadapinya. Longchen benar ketika dia memikirkannya. Feng Xin Yu sama cerdasnya dengan laut, dan melakukan segalanya tanpa mengungkapkan apapun. Dia pasti akan mengetahui semua yang terjadi di wilayah Tian Maik Suan melalui Tang Wan Er, dan secara alami akan membantunya merahasiakannya. Chen Er, dengan bantuan Ling Long, kekuatan pembuluh darah nagamu telah sepenuhnya kokoh. Selanjutnya, ayah akan mengajarimu teknik sebenarnya, kata Longshan Tian. Ternyata Longshan Tian melihat aura Longchen agak sia-sia dan fondasinya kurang kokoh, maka ia meminta Linglong Gorefin untuk meredamnya. Longchen memiliki ketekunan yang kuat dan pemahaman yang tinggi, jauh lebih awal dari yang diharapkan Longshan Tian. Sekarang saatnya mengajari dia keterampilan aslinya. Cara seni selalu berubah dan tidak dapat dipisahkan dari asal-usulnya. Itu tidak lebih dari perbedaan antara Yin dan Yang, perbedaan antara kekerasan dan kelembutan, perubahan antara dalam dan luar, dan sifat berkumpul dan menyebar. Longshan Tian mulai menjelaskan garis besar teknik ini kepada Longchen Gelombang Soversei.com Gelombang Longshan Tian adalah seorang jenius di langit. Ketika dia berada di benua Tianwu, keterampilan tempur yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya semuanya disadari oleh dirinya sendiri. Ketika dia dipenjara oleh keluarga panjang, dia tidak pernah berhenti melakukan deduksi dan pemahaman. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan dalam rasa sakit yang tak berkesudahan. Longchen sudah cukup kuat dan pemahamannya sangat mencengangkan. Banyaknya pemikiran dan pendapat Longshan Tian membuat Longchen seolah-olah telah membuka pintu ke dunia baru dan melihat ruang luas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Longshan Tian menyerahkan satu persatu metode uniknya dalam mengangkut kekuatan dan teknik koagulasi kepada Longchen. Namun, beberapa metode terlalu mendalam, dan bahkan dengan pemahaman Longchen, dia tidak dapat memahaminya untuk sementara waktu. Namun, Longshan Tian tidak mempedulikan hal-hal ini, dan memintanya untuk menghafal beberapa aturan. Adapun perubahan tersebut, dia hanya mengajarinya satu persatu, lalu berhenti mengajarinya berulang kali. Ketika Longchen memahami esensi makna esoteris, Longshan Tian meminta Longchen untuk menyingkat mantra eksklusifnya sesuai dengan pemahaman dan kebiasaannya sendiri. Setelah pengajaran selesai, Longchen langsung memanggil tujuh pohon kaca berlapis harta karun dan tiga ribu bintang. Longchen mencerna keterampilan yang diajarkan ayahnya, sementara Longshan Tian memahami tiga ribu jimat. Agar tidak ketahuan, Linglong Gorefin secara langsung mengatur penghalang kelahiran untuk menyembunyikan segalanya. Satu atau dua hari hingga hari ketiga, Longshan Tian dan Longchen membuka mata mereka pada saat yang sama, dan mereka saling memandang dan tersenyum. Jelas, mereka berdua mendapat banyak keuntungan. Chen Er, berdasarkan rune asli Jiuli ini, saya telah meneliti serangkaian formasi, mungkin. Ini dapat membantu Anda dengan cepat memadatkan bintang dan urat naga. Kata Longshan Tian. Benar-benar. Ketika dia mendengar kata-kata Longshan Tian, wajah Longchen penuh ekstasi. 5.730 Ledakan. Ratusan juta bintang bersinar di atas bumi. Itu adalah rune bintang yang disusun dalam bentuk aneh, membentuk formasi aneh. Longchen duduk dalam formasi besar, seolah-olah duduk di dua cermin besar, langit berbintang membentang tanpa batas, tanpa akhir. Pembulu darah naga bintang terbang di belakang Longchen, dan cahaya bintang tak berujung antara langit dan bumi berkumpul ke arahnya. Hanya dalam tiga hari, Longchen telah memadatkan 13 urat naga bintang. Di belakang Longchen, cincin dewa delapan warna beredar, menghubungkan langit dan bumi, mengirimkan kekuatan bintang tak berujung ke 13 urat naga bintang. Ketika 13 urat naga bintang terkondensasi, 13 urat naga bintang masih dengan rakus menyerap kekuatan langit dan bumi. Pembulu darah naga bintang pada awalnya tidak jelas, tetapi seiring pertumbuhannya, jumlah kekuatan bintang tidak lagi meningkat. Namun, perubahan kualitatif telah terjadi, dan tubuhnya menjadi semakin jernih. Ekor naga, cakar naga, tanduk naga dan bagian lainnya mulai menunjukkan kilau yang unik, tidak lagi ilusi, tetapi menunjukkan entitas. Nafas yang sangat kuat. Bahkan Linglong Gorefin, yang sedang menonton dari samping, tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Teknik apa yang anak Anda latih? Bagaimana kekuatan pembulu darah naga bisa begitu kuat? Teknik apa? Ekspresi Long Santian agak aneh. Apa ekspresimu? Linglong Gorefin berkata sedikit tidak puas, berpikir bahwa Long Santian menertawakan ketidaktahuannya. Kamu benar-benar tidak tahu? Long Santian bertanya. Omong kosong, jika aku tahu, apakah aku masih perlu bertanya padamu? Saya telah terjebak oleh keluarga panjang Anda selama bertahun-tahun, bagaimana saya bisa tahu? Linglong Gorefin berkata dengan marah. Apakah kamu tidak tahu bagaimana nenek moyangmu meninggal dalam ingatan warisanmu? Long Santian bertanya. Nenek moyang kita meninggal dalam diri seorang pria bernama penguasa Sembilan Bintang. Tunggu sebentar, maksudmu, memegang rumput. Linglong Gorefin berteriak. Mungkinkah pria yang dipraktikkan putramu? Benar, kata Long Santian. Linglong Gorefin mengertakkan gigi dan berkata, emosi adalah pewaris musuhku. Jika Anda mengizinkan saya menjadi rekan pelatihan putra Anda lagi, apakah Anda yakin saya akan membunuhnya? Long Santian tersenyum sedikit, tetapi tidak menjawab, dia sepertinya tidak terlalu memikirkan ancaman dari Linglong Blood Demon. Aku sangat marah, yang satu adalah keturunan musuh yang memenjarakanku, dan yang lainnya adalah murid musuh yang menghancurkan nenek moyangku, kalian berdua ayah dan anak bukanlah orang baik. Linglong Gorefin sangat marah hingga dia akan meledak. Tidak apa-apa, biasakan saja. Long Santian menghiburnya. Adik yang baik, jika kamu jadi aku, apakah kamu bisa terbiasa dengan hal itu? Apakah kamu tidak menindas? Lagi pula, adakah orang yang menindas seperti itu? Linglong Gorefin meraung. Tidak, tidak, kamu bukan manusia. Long Santian mengoreksi. Kamu, Linglong Gorefin meraung marah, keempat cakarnya merobek kehampaan, dan menghilang seketika. Menghadapi kepergian Linglong Gorefin, Long Santian tidak peduli sama sekali, matanya selalu tertuju pada Long Chen dalam formasi. Dengan menggunakan rune pada tablet Dewa Jiuli, dia menciptakan formasi Long Chen untuk menarik kekuatan bintang. Meskipun masih banyak kekurangan, kekuatan bintang dapat dengan cepat membantu Long Chen berkumpul. Di luar kekuatan urat naga. Melihat cahaya bintang di seluruh Long Chen, wajahnya berangsur-angsur menjadi serius, dan rune yang tak terhitung jumlahnya terbang di benaknya, dan dia tidak pernah berhenti membantu Long Chen melakukan latihan ini. Long Santian awalnya adalah seorang jenius di langit, dan bakatnya sebanding dengan seorang kaisar agung. Selama dipenjara selama lebih dari 20 tahun, tubuhnya tidak dapat digunakan, dan dia lebih mengabdikan dirinya untuk melakukan aritematika. Dalam 20 tahun terakhir, dia telah menghitung kekuatan magis yang tak ada habisnya. Setelah dia melepaskan diri dari belenggu, dia mulai memverifikasi perhitungannya. Hasilnya membuktikan lebih dari 90 persen perhitungannya benar. Bertemu Long Chen kali ini, Long Chen tentu saja tidak akan menyembunyikan apapun dari ayahnya sendiri, dan dengan jujur memberitahu ayahnya semua latihan yang dia lakukan. Long Santian mengagumi keajaiban seni pemurnian tubuh Dewa Naga. Long Santian juga secara khusus menginstruksikan Long Chen untuk mengerjakan aspek-aspek tertentu untuk meminimalkan fenomena penolakan, sehingga memaksimalkan kekuatan darah naga. Tetapi ketika Long Santian mempelajari seni tubuh hegemoni bintang sembilan, dia berada dalam masalah. Ia terkejut saat mengetahui bahwa seni tubuh hegemoni bintang sembilan ini adalah teknik yang penuh celah, celah yang tak ada habisnya, dan bahkan bertentangan dengan dirinya sendiri. Metode pengendalian dan pengoperasian banyak kekuatan ini aneh dan sama sekali tidak sejalan dengan hukum pengoperasian langit. Dalam keadaan seperti itu, mustahil tercapai kesatuan surga dan manusia. Namun setelah melakukan deduksi dengan cermat, dia menemukan bahwa di akhir kesalahannya, sepertinya ada titik balik. Seni tubuh hegemoni bintang sembilan terlalu misterius dan rumit untuk dihitung atau disimpulkan. Kecuali dia bisa mempraktikan juetubuh hegemoni bintang sembilan, dia tidak akan bisa memahami misterinya sama sekali. Praktik bukanlah sesuatu yang membuat pihak berwenang bingung, namun terkadang justru sebaliknya. Bahkan dengan arogan si Long Santian, dia sangat kagum pada seni tubuh hegemoni bintang sembilan. Kebijaksanaan orang yang bisa menciptakan keterampilan ini tidak terbayangkan, dan dia jelas tertinggal jauh. Namun, setelah meneliti, meskipun dia hanya memahami sedikit bulu, dia masih bisa sedikit membantu Long Chen. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara keras, langit berbintang bergetar, dan kemudian kekuatan bintang yang sangat besar melanda, dan angin kencang meniup rambut panjang Long Santian berterbangan, membuyarkan pikirannya. Long Santian melihat dengan seksama, dan melihat bahwa di antara 13 pembuluh darah naga di belakang Long Chen, salah satu pembuluh darah naga memiliki sisik bercahaya di sekujur tubuhnya, dan bintang-bintang bersinar di matanya, seolah-olah dia telah diberkahi dengan kehidupan. Ada sedikit lebih banyak ketangkasan. Boom-boom-boom. Ledakan terus-menerus, seperti sentuhan akhir, bintang-bintang dan urat naga di belakang Long Chen menaris satu demi satu, dan segera naga bintang 13 tampaknya diberkahi dengan kehidupan dan jiwa, dan tekanan besar memancar dari sembilan langit dan sepuluh tempat. Kekuatan bintang Long Chen juga telah meningkat ke Zok Chen. Berdengung. Ketika kekuatan bintang-bintang sempurna dan Long Chen membuka matanya, seolah-olah alam semesta mengalir di matanya. Pada saat itu, langit berbintang di sekitar Long Chen tiba-tiba menyala. Bintang-bintang juga menghilang. Lumayan, kirim dan terima dengan bebas, dan kekuatan bintang juga disempurnakan, maka langkah selanjutnya adalah darah tertinggi. Kata Long Santian. Bisakah darah tertinggi juga memadatkan pembuluh darah naga? Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kegirangan. Gelombang Soversee.com gelombang ini yang kubilang, jika tidak, bagaimana ayahmu dan aku bisa naik pangkat Kaisar Dewa? Long Santian tertawa. Setelah selesai berbicara, Long Santian meneruskan serangkaian teknik mental kepada Long Chen. Serangkaian latihan ini diciptakan oleh Long Santian setelah lebih dari 20 tahun melakukan upaya yang sungguh-sungguh. Awalnya, dia berencana untuk memberikan rangkaian latihan ini kepada Long Chen dan memberinya metode utama untuk berlatih, tetapi kemudian dia menemukan bahwa teknik pemurnian tubuh dewa naga tidak lebih buruk dari keahliannya, dan seni tubuh hegemoni bintang sembilan bahkan lebih buruk lagi. Luar biasa, berikan saja Long Chen metode mental ini sebagai metode mental tambahan. Ayo, mulailah memadatkan pembuluh darah naga tertinggi, dan ayah akan melindungimu. Setelah pengajaran selesai, Long Chen akan dapat melihatnya, dan Long Santian langsung membiarkan Long Chen memadatkan pembuluh darah naga. Di mana senior Ling Long, Long Chen tiba-tiba menemukan bahwa iblis darah Ling Long yang melindungi mereka telah menghilang. Makan perutnya tidak enak, aku pergi ke jamban. Long Santian menjawab dengan santai. Long Chen Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.